Halo sahabat Gen Aci, kembali lagi bersama Kak Vita di channel youtube Ayo Cerdas Indonesia Oh iya sahabat Gen Aci, ini kan sudah mau memasuki masa liburan ya, gimana nih? Pasti seru banget nih, sudah mau masuk masa liburan Sekira-kira sahabat Gen Aci sudah menyiapkan belum ya, untuk liburan akhir pekan besok Oke, saat berlibur supaya adik-adik semua tidak tertinggal materi-materi penting Materi-materi yang nantinya akan menambah wawasan sahabat-sahabat Gen Aci semuanya Jangan lupa untuk tetap aktifkan tombol lonceng notifikasi Ayo Cerdas Indonesia Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe channel youtube Ayo Cerdas Indonesia Supaya tidak ketinggalan info-info menarik Beserta wawasan-wawasan terbaru dari kakak-kakak Ayo Cerdas Indonesia semuanya Oke, sudah siap hari ini belajar sama Kak Vita? Oke, kalau sudah siap kali ini kakak akan membawakan materi baru lagi Yang nantinya kita akan ulas-ulas lagi dan akan kita pelajari lagi Supaya adik-adik semua lebih paham dan lebih mengerti lagi Gimana? Sudah siap adik-adik Gen Aci semuanya? Oke, jadi materi yang akan kakak bawakan hari ini adalah Sering nggak sih adik-adik merasa kebingungan Kak ini fuck-nya kenapa ya kok ada tambahan S-nya? Kak ini kenapa ya fuck-nya kok tidak ada tambahan S-nya? Biasanya yang sering kita ketahui Seperti drink menjadi drinks, read menjadi reads, write jadi writes, dan yang lainnya Atau dan kata-kata kerja atau verb yang lainnya yang ada tambahan S-nya Gimana nih adik-adik masih sering nggak sih menjumpai kalimat yang seperti itu Yang adanya perbedaan ada yang ditambahin S, ada yang tidak ditambahin S Begitu Sering kan menjumpai kalimat yang seperti itu? Oke, kali ini kakak akan membahas nih biar adik-adik semuanya tidak kebingungan lagi Apa sih kak bedanya? Jadi untuk bedanya bisa kita lihat dari subjeknya ya adik-adik semua Kalau subjeknya I, you, they, we Pasti untuk verbnya tidak menggunakan tambahan S Berbeda lagi jika subjeknya yaitu he, she, it Pasti untuk verbnya atau kata kerjanya ada tambahan S Seperti contohnya seperti ini I drink a water I drink a water Nah, untuk verbnya tidak ada tambahan S Kenapa nih kira-kira tidak ada tambahan S? Oke, pintar sekali Jadi tidak ada tambahan S Dan drinknya tetap drink Karena subjek yang digunakan yaitu subjek I Jadi tidak perlu tambahan S lagi Langsung saja I drink a water Bukan I drink a water Berbeda lagi jika subjeknya yaitu mengenai subjek he, she, it Seperti contohnya He drinks a water He drinks a water Nah, itu baru memakai tambahan S pada verb drink Jadi drinknya ditambahin S jadinya drinks He drinks a water Dia meminum air Oke, good Jadi sampai sini adik-adik sudah paham atau belum? Bedanya penggunaan verb yang ada tambahan S-nya Dengan verb yang tidak ada tambahan S-nya Oke, pintar sekali Jadi untuk membedakannya tinggal dilihat dari segi subjeknya saja ya Kalau subjek I, you, they, we Tidak perlu ada tambahan S-nya Berbeda lagi jika subjeknya he, she, it Harus ada tambahan S-nya Oke, kali ini kakak akan memberikan pertanyaan ke adik-adik semuanya Apakah adik-adik semuanya sudah paham bedanya Verb yang ada tambahan S dengan verb yang tidak ada tambahan S-nya Oke, jangan lupa nanti ditulis di kolom komentar Oke, kali ini kakak akan membuat pertanyaan Yang pertama I read a book I read a book Kenapa kakak bilangnya I read a book? Bukan I read a book Oke, nanti jangan lupa alasannya ditulis di kolom komentar Nah, sebelum adik-adik menjawab Kakak juga akan membuat challenge nih untuk adik-adik semuanya Jika kalian sudah mengerti apa yang disampaikan oleh kakak Jangan lupa untuk membuat contoh kalimatnya Di kolom komentar tentang perbedaan Verb yang menggunakan S dan verb yang tidak ada tambahan S-nya Oke, kalau sudah paham kakak tunggu jawabannya adik-adik semua di kolom komentar Nanti kakak akan cek apakah kalian sudah benar semua jawabannya Atau ada yang adik-adik yang masih kebingungan Oke, untuk materi-materi baru dan untuk adik-adik yang ingin dibawakan materinya Bisa tulis di kolom komentar Biar nanti kakak-kakak semua ulas materinya sama-sama Supaya adik-adik tidak ketinggalan materi-materi baru Yang akan disampaikan oleh kakak-kakak semuanya Oke, sudah siap adik-adik semuanya? Oke, terima kasih Selamat berpuasa Bye